Fasilitator channel pada kesempatan ini akan membahas 5 gejala tubuh kekurangan vitamin D. Studi menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D pada ibu hamil dapat menyebabkan pre-ekamsi pada akhir kehamilannya. Selain itu, kekurangan vitamin D pada ibu hamil dapat juga menyebabkan bayi yang dilahirkan cenderung menderita kejang hipoalsemia. Sementara, pada anak-anak, kekurangan zat gizi ini diketahui dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan tulang. Begitu juga pada orang dewasa. Kekurangan vitamin D pada kelompok masyarakat ini bisa menyebabkan gangguan pada tulang dan diduga sebagai faktor yang turut berperan dalam terjadinya osteoporosis. Melihat berbagai dampak kesehatan tersebut, kiranya perlu bagi setiap orang untuk tahu berbagai tanda atau gejala yang mungkin timbul akibat kekurangan vitamin D. Dengan mengenali secara dini tanda dan gejala itu, seseorang bisa segera mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi efek kekurangan vitamin D lebih lanjut. 5 Gejala Tubuh Kekurangan Vitamin D Berikut Ciri-Cirinya 1. Sering mengalami gangguan mood atau stres Sudah ada banyak penelitian yang mengungkap adanya korelasi positif antara kadar serotonin dan kadar vitamin D di dalam darah. Serotonin adalah hormon yang berkaitan dengan rasa bahagia di otak. Orang-orang yang kadar vitamin D dalam darahnya rendah dan kadar serotoninnya rendah juga, maka mereka cenderung mengalami rasa tidak bahagia atau depresi. 2. Nyeri tulang dan mudah lelah orang-orang yang mengalami kekurangan vitamin D di dalam darah melaporkan cenderung mengalami nyeri atau sakit pada tulang. Selain itu, dalam kondisi tertentu, mereka juga mengeluhkan rasa lelah yang berlebihan dan mudah mengantuk. Hal itu mungkin terjadi akibat tulang kekurangan kalsium atau mengalami demineralisasi tulang, sehingga tulang mengalami kerapuhan dan tumbul nyeri saat berkegiatan. Sementara, rasa lelah dan cepat mengantuk dikaitkan dengan fungsi vitamin D yang dapat mempermudah penyerapan kalsium di dalam usus. Jadi, ketika vitamin D rendah, maka kemungkinan besar tubuh akan mengalami kekurangan kalsium di dalam darah. Padahal, kalsium ini sangat diperlukan tubuh untuk kontraksi otot dan untuk menimbulkan sinyal pada sel saraf. Akibatnya, tubuh akan mudah lelah dan mudah mengantuk saat mengalami kekurangan vitamin D serta kekurangan kalsium. 3. Kepala berkeringat salah satu tanda kekurangan vitamin D di dalam darah yang mudah diamati, yakni kulit kepala cenderung berkeringat terutama saat tidur. Maka dari itu, kepala berkeringat berlebih pada bayi tidur merupakan salah satu indikator bahwa bayi tersebut kurang vitamin D, sehingga perlu dijemur di bawah sinar matahari pagi. Namun, terkait mekanisme timbul banyak keringat pada kepala penderita kekurangan vitamin D belum dapat dijelaskan dengan pasti. 4. Peningkatan berat badan atau obesitas Sudah ada banyak juga penelitian yang menunjukkan adanya korelasi antara rendahnya kadar vitamin D dengan peningkatan kadar kolesterol dan juga peningkatan berat badan. Dengan demikian, peningkatan berat badan berlebih bisa dijadikan salah satu indikator penilaian adanya kekurangan vitamin D dalam darah. Pada penderita kekurangan vitamin D sering ditemui juga kasus mereka mudah lapar dan sering mengalami peningkatan gula darah akibat turunnya kemampuan tubuh memasukkan gula di dalam sel. 5. Kulit berubah menjadi lebih gelap semaki banyak pigment kulit, maka diketahui kulit akan semakin berwarna gelap. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa semakin gelap kulit, maka diperlukan waktu lebih lama untuk terpapar matahari agar tubuh mampu mensitensis provitamin D menjadi vitamin D. Dengan kata lain, pigment kulit sebenarnya berfungsi sebagai sunblock alami, sehingga semakin banyak pigment kulit. Dua jenis mineral tersebut diketahui penting bagi tubuh untuk pembentukan dan perlindungan tulang serta gigi. Vitamin D termasuk vitamin yang banyak ditemukan pada sumber makanan hewani, seperti ikan, telur, susu dan keju. Selain dari makanan, vitamin D dapat disentesis oleh tubuh dengan bantuan sinar matahari melalui proses aktifasi previtamin D yang ada di kulit menjadi vitamin D dengan bantuan sinar ultraviolet, UV, B pada jam tertentu. Namun, penelitian beberapa tahun terakhir, mengungkapkan bahwa vitamin D terbukti penting bukan hanya untuk kesehatan tulang, skeletal, dan gigi, tapi juga memiliki efek homeostasis pada jaringan-jaringan di luar tulang, non-skeletal, yang luas. Itulah lima gejala tubuh kekurangan vitamin D dengan ciri-cirinya. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin D harian, Anda bisa berjemur di pagi hari, mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, serta konsumsi suplemen vitamin D bila diperlukan.